Ya, ratusan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan sejumlah penagih hutang debt collector di Sleman, Yogyakarta. Keributan tersebut merupakan buntut dari aksi penganiayaan seorang pengemudi ocol oleh kelompok debt collector pada selasa lalu. Bentrokan ratusan pengemudi ojek online dengan debt collector atau penagih hutang ini terjadi di jalan Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta. Kedua belah pihak terlibat aksi seling lempar sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan ini macet. Beruntung bentrokan kedua kelompok dapat segera diredam aparat Polres Sleman. Menurut Kapolres Sleman, AKBP Rizki Ferdiansyah, insiden bentrokan dipicu dugaan penganiayaan salah satu pengemudi ojek online yang dilakukan oleh kelompok penagih hutang. Kalau permasalahan kemarin masa perampasan kita lihat mana kita bantu teman-teman ojol untuk mereka minta hutang. Berarti baik penganiayaan maupun perampasan akan diusut. Iya, pokoknya apa yang jadi laporan korban dari teman-teman ojol, sesuai laporan kita akan proses. Meski polisi sudah melakukan upaya mediasi, keributan kedua kelompok kembali pecah. Ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi balasan mendatangi kantor leasing. Masa ojol membakar sejumlah perabotan dan dokumen kantor penagih hutang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun sejumlah perabotan dan dokumen kantor rusak. Aparat Polres Sleman masih melakukan mediasi terhadap kedua kelompok untuk mencari titik temu sehingga benturan tidak terulang kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews melaporkan.